salam kicau kembali bersama kami di stb channel pada video kali ini saya akan sharing tentang memahami karakter lobet ingat disini kami tidak bermaksud untuk menggurui hanya sederhana memberikan informasi atau sederhana pengalaman kami dalam merawat lobet sebelumnya jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe ada beberapa aspek atau tips gitu dalam memahami karakter lobet langsung saja untuk yang pertama yaitu penjemuran yaitu penjemuran jadi lobet ini sangat penting juga dalam perawatan yaitu dengan cara jemur untuk tekniknya usahakan lobet saat dijemur dalam mengetahui karakternya ya separuh itu teduh separuh terkena panas jadi lobet bisa memilih sendiri yang dia seberapa lama dia suka dijemur atau tidak mungkin bisa setengah jam 15 menit bisa satu jam bisa dua jam dan seterusnya serta efek sampingnya yaitu apabila kita jemur sebentar itu efeknya seperti apa dan apabila kita jemur lama efeknya seperti apa dan untuk jemur ini bisa kita jadikan patokan untuk keseharian jadi cari titik nyaman lobet saat kita jemur jadi kita tidak bisa ikut-ikutan teman-teman ada yang jemur satu jam ikutan satu jam belum tentu lobet kita sesuai kita jemur dengan durasi waktu yang satu jam jadi efek sampingnya apabila kita jemur sebentar ternyata kurang birahi ya bisa kita tambah jemurnya dan apabila kita jemur lama ternah birahi ya bisa kita kurangi kalau untuk lobet yang tidak suka jemur ya mungkin sebentar saja 5 menit untuk sekitar penyegaran dan selanjutnya yaitu pemandian untuk pemandian ini sendiri sangat penting untuk lobet dan saran saya lobet yang sekiranya sudah mapan usahakan lobet mau mandi sendiri itu menandakan lobet yang mau mandi sendiri dalam kondisi fit atau mungkin dalam top performnya kalau mau mandi sendiri bisa lobetkan mau enak pagi bisa anda ambun setelah itu mungkin jemur cukup sediakan cepuk besar agar lobet mau mandi sendiri kalau lobet yang tidak mau mandi sendiri bisa anda mandikan bisa mulai dari asal basah setengah basah sampai basah kuyuk untuk pemandian ini juga kita sesuaikan kita sesuaikan apakah lobet ini suka kita mandikan atau tidak kalau tandanya lobet yang suka kita mandikan itu lobet saat kita semprot dia akan diam kalau lobet yang jina kalau yang giras ataupun yang tidak saat kita semprot dia akan cek bulu itu menandakan lobet tidak suka kita mandikan dan paksa dan juga efek sampingnya apa efek samping dari kita mandikan lobet apakah lobet menjadi gacor atau malah mandek atau majat karena lobet itu beda karakter ya jadi kita bisa mencoba-coba dan apabila kita mandikan kok dia nyaman berarti dia suka kita mandikan dan jamnya pun harus rutin dan konsisten bisa mandi pagi dan untuk mandi malam itu sendiri sudah saya bahas untuk teknik mandi malam serta manfaatnya bisa di cek di video sebelumnya kalau saya lebih suka mandi pagi untuk terapi lobet untuk memahami karakter ya kami lebih suka mandi pagi kalau untuk malam mungkin bisa settingan untuk menarunkan birahi lobet atau sedang menstabilkan lobet yang sudah mapan di kantangan dan selanjutnya yaitu aspek lobet makanannya untuk makanan lobet makanan yang netral yaitu kita bisa pakai milat polosan nah ini ini contoh lobet saya yang lagi birahi gigit-gigit kuku untuk menarakan lobet birahi kenapa lobet birahi karena dia dalam masa mabung atau ganti bulu ini bisa anda lihat bulu sayap dan ekornya sudah mulai lepas-lepas dan birahi tinggi emosinya tidak terlalu tinggi dan untuk untuk settingannya ya sebelum lanjut settingan lobet itu paruh putih ataupun paruh merah tidak bisa sebagai acuan untuk kita membedakan settingan lobet entah dingin atau tipe panas ataupun yang lain itu tidak karena lobet ini yaitu tipe panas walaupun dia paruh putih biasa saat dia top perform saya ini memakai jemur sekitar dua jam karena dia lebih enak jemurnya dua jam karena banyak yang bilang paruh putih itu jemurnya harus bentar ini tidak karena memang karakternya seperti itu dia mau jalan lapangan dengan birahi tinggi dan emosi yang tinggi karena dia saat ini lagi mabung jadi dia lebih tinggi emosi birahnya daripada emosinya dan efeknya lobet hanya ngekek-ngekek pendek seperti ini dan kurang gacor dia tidak saat digandang tidak begitu respon dengan lawannya lanjut yaitu efek pakan pakan ini sangat mempengaruhi dan sangat signifikan jadi pakan yang netral yaitu mulet putih kiloan biasa dan untuk mungkin untuk menambah birahi lobet pakannya bisa ditambah dengan kena risit dan untuk lobet yang setting-settingan gacor atau yang lain-lain bisa anda pakai pakan yang saat ini kan banyak lobet-lobet yang pakai pakan konslet atau penggacor lah istilahnya dan itu anda harus jeli untuk pakannya jadi apabila kita beri pakan seperti ini apa efeknya coba kita kasih contoh saja kangkung kita kasih kangkung satu batang atau setengah mungkin setelah 15 menit sampai 45 menit dia akan respon biasanya apakah lobet mau gacor atau hanya birahi saja atau merah-mermelak atau mungkin ngepak sayap karena menurut saya kangkung itu menambah birahi lobet dan jagung adalah stamina jadi untuk ini ef ini apa yang dia sukai jadi coba kita kasih kangkung ternyata ngekeknya lebih rajin lebih enak itu berarti settingannya pakai jagung atau bisa kita coba pakai kangkung ternyata lebih enak pakai kangkung ya kita pakai kangkung jadi anda harus jeli apa yang anda kasih ke lobet mulai dari mandi jemur serta pakan itu apa efek sampingnya kita coba kasih jagung apa efek sampingnya dalam sehari itu ya atau mungkin efeknya ke hari setelahnya itu bisa bisa anda acukan sebagai settingan lomba jadi mungkin intinya dari ini yaitu apa yang kita kasih ke lobet itu udah apa efek sampingnya jadi nanti apabila sekiranya anda masih bingung anda rawat aja sesuai kemauan lobet atau rutin dan konsisten aja dan kendala-kendala bisa anda tanyakan kepada suhu-suhu atau ahli ahli dalam merawat lobet yang menurut anda bisa anda percayai seperti itu dan mungkin itu beberapa beberapa tips jitu dalam memahami karakter lobet seperti apa cara anda memahami karakter lobet bisa anda tulis di kolom komentar di video ini berisi opini kami pribadi bisa benar bisa salah hanya sedekar sharing sekedar pengalaman kami saja dan sekian di video kali ini semoga bermanfaat salam kicau